Pertama kalinya Lam Lam pengen belajar gitar, Om... Lagu yang mana? Lagu yang DED M... Wee... Kan gampang tuh, Om... Temen aku jago, Om, sampe nyanyi Keberita kan, kepengen itu Minta beliin gitar, Papa Ya itu, lagu gigi itu Terus tiba-tiba, kenapa Berubah menjadi kenuk Nah, musibahnya ada di tahun 97 itu Kenapa musibahnya? Terima kasih telah menonton! Yang namanya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh Tapi yang pasti kita akan ngobrol bersama Lam Lam disini Beuh, ini sosok yang boleh dibilang Kalau di atas panggung liar, tapi kalau di luar panggung dia sedikit pemalu ya Lam, gue pengen nanya nih Ada nggak hal ter-nasionalis yang pernah lu lakukan untuk Indonesia? Sesimpel, gue dulu nonton Elias Pikal Pas menang lawan judo cun, gue nangis cuy Sama kayak Susi Susanti Terharu ya? Terharu, menang di Olimpiade Barcelona kan gue nangis anjing Berkibar juga nih lagu, apa bendera Indonesia Nangis gue, itu nasional, wah gue punya sisi nasionalisme Nah kalau lu nyari lu ya Lam, apa lu ada lagu kloseten Lirik yang lu tulis tentang Indonesia? Pernah sih kalau di musik pernah bikin tentang lagu tentang Garuda Muda Garuda Muda Itu berarti ada sisi nasionalis lu ada kan Jo? Enggak kayaknya Lihat berita aja Anjo, masuk kayak gini sih Maksudnya Tapi kalau jaman kita Beda-beda jaman sih Maksudnya jaman dulu ya Masih ada lomba-lomba 17an kan gitu-gitu Lu yang paling berkesan ikut lomba apaan Lam? Nah waktu kecil, Lam Lam tuh Paling pagi kalau ada persiapan ya Paling pagi datang Tapi ketika disuruh ikut lomba gak mau Gantung, gantung Kepikiran tadi malem gitu Gantung lomba apa ya Cuman inget waktu kecil Saking dari pagi tuh kenapa anak mungkin ya Dari pagi ikutin panitia orang dewasa kumpul gitu ya Dari pagi, apa Lumurin apa itu yang Pajat pinang ya Tapi di daftarin lomba gak mau nangis Tapi bilang Ma aku pengen dapet hadiah gitu Eh taunya pas Jadi aku gak ikut lomba Tapi pas pengumuman hadiah Aku disuruh naik ke panggung Dari hadiah gitu Aduh.. Biar senang aja gitu Aduh.. Kalau gua Lomba jarang banget gua ikutin ya Karena pas 17 Agustus lombanya pagi gua banguninnya sore Paling kalau sore Gua dulu inget banget gua Gua didandanin jadi Tuan Demang Gua pawai 17-an Didandanin kayak orang Belanda Muka hitam begini Aneh Gasot lu adanya Gua masukin dinian gua paku Dalam botol Gua gitu Pake sekarang lu jago masing-masingnya Aduh.. Maku jago banget di sana Gitu.. Oke.. Ini close head baru aja merilis album Joe Yoi.. Nostalgia Ini lu nostalgia kemana Lam? Kalau boleh diceritakan nostalgia close head yang lu tulis di lagu ini Eh tapi maaf om Bukan album Single 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 Udah manggil om itu Ya om itu Tegumah Dek weh Mukanya tuh banget Gua tumpuk kumis nih Tetap main ga bohong Masa iya Ucuk.. Baru ucuk di kumis Udah 28 dong Gak ada 48 48 lah Umur doang ya kan Tentang apalah si single nostalgia Eh nostalgia 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 Ceritanya gitu Liriknya, temanya tentang apa Jadi.. Ketika.. Bikin lagu itu tuh memang.. Malam hari tuh Waktu itu masih hujan Gelap tuh Enggak ga gelap Masih hujan Mama Ijan tuh bikin-bikin lagu sama Saprol ada Main-main gitar Saprol bikin-bikin riff Kita cari-cari nada Terus Dari situ tuh Ngebayangin gitu Zaman dulu Nge-band itu Kayak gimana Oh kan zaman dulu nge-band tuh Waktu SMA ya om? Hmm.. Om.. Dek.. Dek.. Awe lah ya Awe lah Zaman dulu Eh.. SMA tuh ya Berapa ya? 97 ya 97 Kan Zaman-zaman dulu Bikin band tuh kan pengen Apa namanya? Di.. Di.. Diakuin lah Oh pengen Uh keren Kan nge-band dulu gitu Nah itu di.. Dari situ ditempelin ke lirik om Atau SMA 97 mah ga beda jauh sama gua Oh gitu Gua 92 lulus Lu 97 lulus ya Bukan masuk Oh masuk Oh.. Oh jauh Jauh om Muka apa ga bisa bohong om 92 tuh Enggak sih Gitu sih Nah ya itu pokoknya Jadi lu menceritakan sih Perjalanan awal karirnya Awal dibentuknya gitu Dibayangin om Kayak flashback gitu ya Coba dulu tuh pas bikin band tuh pengen kayak gimana sih Ya itu pengen diakuin temen kan Pengen banyak temen Tentang gitu om Nah Cusi dituangkan di lirik nostalgia Gitu Ada lirik-lirik Kasarnya gini Cok Gua pengen baca liriknya deh Ini menarik ini soal tentang nostalgia ini Menarik nih Coba ada handphone ga? Karena kalo kita bedah lirik Lirik nostalgia ini Lirik yang pasti ditulis dari hati Cik Iya bener Lirik yang bener-bener kita tulis Ketika kita nulis itu Anjing Ingat ga dulu Kita sempet nyari perek disini Ini menarik ini Ingat ga dulu Waktu kita bikin lagu ini Terus tiba-tiba Lo ditelepon sama cewek lo Lo nangis Nah itu Akhirnya jadi sesuatu Terinspirasi ya Terinspirasi Dan sambil menunggu liriknya Dicari sama tim dari Rock Aroma Udud Label sendiri nih lah Iya Bikin label sendiri berarti? Engga Kebetulan kita Ada punya label Namanya Didi Music Record Iya Jadi Kita udah ada yang Ngurus lah om Mas Jadi kan Awal Ijan ngajak juga Lam Lam sempet bilang ini Ayu Ijan Eh Lam mau ga band Apa Kita main band lagi Ya udah tapi pengen ada yang ngurus lah Iya iya biar ga ribet juga ya Oh ngapain capek-capek bikin lagu apa-apa Tapi Udah jadi ga tau musti gimana ya kan Iya Bosen kayak gitu kata aku Sepenggal refnya apa Lam di lirik itu Di bawah tangisan sang hujan Di dalam gelapnya sang malam Di balut dingin-dinginnya impian Oke Sebenernya firstnya sih yang Yang lebih bermakna menurut aku sih Firstnya mana? Firstnya liriknya Gemah pikiran yang tak terlupakan Tak pernah pudar walaupun tak sejalan Itu keren tuh Mimpi dikagumi Di sanjung puji Rancrit Di sanjung puji Keren Baru pertama sih ini bikin lirik Ya yang kemarin kemarin? Ada Ada Oh Tapi tuh benar soal Gemah pikiran cuy Jarang digunakan Gemah pikiran yang tak akan terlupakan Ya kan Mimpi dikagumi Di sanjung puji Di sanjung puji Di sanjung puji Emang Ya itu kayak dicerita tadi Gue bikin band suatu saat Gue pengen Bob Baby Dibilang keren Dikagumiin Dan terjadi di close head Mantap Kita aplaus tuh Ini mantap sekali ini Aplaus Gembel amat Wah Yang di rumah juga aplaus ya Itu patut kalian aplaus Karena sebuah lirik yang kita bikin dari hati Pasti kembali ke hati my friend Jarang terjadi tuh Kalau kita bikin lirik sesuai dengan Emosi sekarang bikin lirik Kopat-kopit Kopat-kopit Bikin capek ini Kopat-kopit Hahaha 1997 close head terbentuk Di Bandung Wah Dari sebuah tongkrongan kah? Apa? Dari satu sekolah kah? Satu sekolah om Tapi sebenernya niat gak sih lo bikin band pada saat itu Apa kayak ya udah ngeband-ngeband biasa aja gitu Waktu itu Seneng Seneng Dengar musik Seneng Dan pengen ngeband sebenernya Cuman gak Jadi seperti ini sebenernya Serius ini? Bukan Jadi Sebesar ini? Bukan sebesar ini Digenre ini Oh di genre ini Tadinya mau kemana emang? Aku mah seneng yang pop Pop aja om Awal dengerin lagu nam lam? Gigi Anjri Engga Awal mah dewa Seneng Cuman Gigi itu Pertama kalinya lam lam pengen belajar gitar om Lagu yang mana? Lagu yang D-E-D-E apa? Wee Kan gampang tuh Gampang gini Uh Temen aku jago man itu sambil nyanyi Keberita kan? Kepengen gitu Minta beliin gitar apa-apa Ya itu Lagu Gigi itu Awalnya itu ya Terus tiba-tiba Kenapa berubah menjadi Kenuk? Nah itu musibahnya ada di tahun 97 itu Nah Kenapa musibahnya? Hahaha Ada cekokin apa gimana tuh? Iya Dicekokin tentunya Sama Ijan Oh Ijan Cekokin apaan lam? Jadi waktu itu kan Awal seneng main gitar Pengen main gitar gitu ya Seneng pengen main belajar itu SMP kan SMP Terus 97 keluar SMP Masuk tuh SMA 14 Nah di SMA itu Kelas 1 Seklas sama Ijan Seklas sama Ijan Seklas sama Ijan Terus gak lama dari masuk sekolah Ada itu tuh Porak Por seni Oh pensi kalo sekarang Pekan olahraga rak Eh rak ya Pekan olahraga siswa Pekan olahraga siswa Intras sekolah ya Eh Eh sama OSIS ya Pekan olahraga Pokoknya si porak itu kan Por seni Kalau sekarang mah pensi Penta seni Kan tiap kelas tuh Wajib Mengikut sertakan Apalah Ada yang joget-joget Nah kebetulan si kelas Satu D Kalau gak salah ya Satu D ini Eh satu dua Bikin band Nyumbang band Kebetulan Llam-lam disitu main bass Karena kan kalo Gini Gini Kalo sekolah dulu kan Sejajar Empat baris tuh Kan kalo baru awal-awal kenapa Paling yang kenal kita Sejajar ini ya Belakang depan Nah itu kita bikin grup band Kebetulan Duduknya di depan cuma di belakang Di tengah Biasanya Badung di belakangnya Tidak ada yang nyata Buat tengah gue Ha? Buat ngelintip krok-krok Enak di tengah Kalo di belakang gak bisa Gak apa-apaan Lucky sih Nah lalu Main lah disitu Tapi mainnya tuh lagu Lagu kayak Chris Plus Chris Plus Deloitte Fanburst Mana lagi Kan ku coba Tapi dibikin Punk Engga Itu aja ya Tolonglah tolong Nah aku main bass disitu Nah Dan itu pun Engga direncanain ya Maksudnya Eh Mana bisa main bass tuh Ayo lah Nah disitu main Tiba-tiba setelah main Mungkin bisa dibilang sukses ya Sukses merebut hatinya Ijan Hmm Oke Pacaran lah Besok Besoknya kan Ijan itu Engga satu jajar sama Lam-Lam tuh jauh disana Beda lah disana Beda Tongkrongan Ijan tuh Ijan tuh Keren Gaul Gaul dulu Ijan gaul Kalo Lam-Lam orang pinggiran lah Apa Siswa biasal ya Ijan tuh gaulnya om Udah banyak cewek-cewek Tiba-tiba besoknya ngedeketin Ngedeketin Wah Lam Salaman si Mun udah kenal Lu mau ga main band sama gua katanya Kayak si tembak Waduh Gua Kata gua tuh ya Mau Dulu emak aku Aneh Liat Orang bilang Lu gua di lu emak Di Bandung emak kan biasa ya Wih Oh Ijan ngomongnya udah lu gua Udah lu gua Kan gaul Mau ga lu main Band sama gua Boleh Yaudah ntar pulang sekolah ke rumah ya Nah rumah Ijan deket Deket sama sekolah Pulang kerumahnya Nanti kita bikin bandnya kayak gini ya Dulu kan dengan Kasih itu Pita Di shotnya lah lagu Brand Religion Yang mana Kaga tau om Kan ga semua Kayak gitu Tuh kan sihir Jerohatnya om ya Aku panas Panas dingin disitu Dengeng Dengeng Asebelohi lagu naon Ga ngerti Rumah bahasa Inggris ya Benat utang lu Dan Kayaknya aku sempet ngahuleng Sebeberapa saat Tapi karena Karena dorongan Kalau nolak juga ga enak ya Karena diajakin Takut kehilangan teman Itu kan baru kenalan Itu ya Jadi ya itu Ah bismillah Ayu Menerima secara terpaksa Terpaksa om Terpaksa om Yaudah ga dapet temen gua nih Mumpung dikasih tawarin sama anak gaul Sekolah Kita sama Ijan Nih Mana kurungan battery legends Pulang kerumah itu Aku jadi baban pikiran Kecil ke rumahnya Sintai Nah Terus Besoknya disuruh kerumah lagi Disetel no FX Wah anjirin Terusnya MXPX Anu lah Melodika dihajarnya Ah pokoknya mana Disetel terakhir itu Band kakaknya Sendah Jepit Wah anjirin Oh ini mah ada lirik bahasa Indonesianya ya Gampangnya cerna ya Apalagi yang Nina Wah iya mah rada asup gitu ya Boleh lah Terus ga terlalu ribet Oke akhirnya dia disitu Awal mulanya si kloset itu Dari Lam Lam kelas 1 SMA Ketemu Ijan Diajak sama Ijan Dicekokin sama Ijan Gitu mas Jadi akhirnya teracunin kenup Betul Terus ketemu personil lainnya dimana? Nah ketemu personil lainnya Sebetulnya pas Ijan ngajak Lam Lam Masuk kloset itu Udah ada katanya Nanti Jadi pas awal pertama ke rumah Ijan Udah ada dikenalin sama namanya Mario Mario Ada main gitar Bukan Mario Sandeha Mario Lawalata Ini lah Mario Dia yang main gitar nanti Kita dikenalin sama Mario Disitu Terus Jalan Latihan beberapa saat Terus Dirasa butuh vokalis Ada vokalis Namanya Martin Itu tuh udah Ada nama kloset apa Belum ada nama kloset Sudah nama kloset Jadi Ijan ngajakin udah Beneranya kloset Nanya nggak kaki Ijan Artis si kloset Kenapa namanya kloset Nanya Ijan klosetnya naon Tutup kepala Oh tutup kepala Ya udah sih gitu Oh tutup kepala Ya udah gitu aja sih Artinya, secara harfiah dia harusnya di closet tutup kepala Berarti awalnya bukan vokalis ya alam namanya Boro-boro aku mah disuruh nyanyi, gak mau Dengerin lagu, bener-bener jadi gemeteran Gemeteran Jadi main bass aja aku mah Nah terus berubah akhirnya sampai terbentuk Apa ya Personilnya akhirnya lu nyanyi terus ini bass ini segala macem itu setelah 97? Iya panjang itu om Oh panjang-panjang ya? Wah panjang pisang ceritanya Sampai akhirnya jadi nyanyi gitu ya Panjang om Kan itu sempet, Sikloss itu sempet banyak sekali gonta-ganti, bongkar-pasang Oh gonta-personil Personil ya Yang lu resmi jadi vokalis tahun? Tahun 2007 Yang lagu itu ya? Lagu Berdiri Teman Oh itu langsung viral sih Maksudnya di era itu Panutan tuh soundnya, liriknya Gokil Gokil Nah dulu kan kloset tuh sempet vakum kan? Itu kenapa tuh ak? Vakum tuh sebenernya Eh kloset kalo setahul lama-lama gak pernah vakum Belum pernah vakum Tetapi ya itu tadi, kloset itu berganti personil Wah gonta-ganti Jalan kan tetep jalan ya kloset ya? Si bandnya tetep jalan Terus aja jalan sampe Tapi kan identiknya tuh sama karakter vokal lu tuh kalo si kloset Kalo menurut gua ya Udah identik banget Nah itu harusnya gak kayak gitu loh Aku menyesal Aku menyesal Kan dulu dong Udah keparahan tanggung gak sih? Jadi dia cuma niat pengen main ba.. eh Pengen seneng musik Seneng musik doang Dari mulai membawain Kuz Plus Terus sama ngefans gigi dan segala macem Tiba-tiba gara-gara Ijan Cing mana yang tegerin banget lu Jalan I'm sorry about the sun Tiba-tiba tuh Gak ngerti juga Tapi sekarang kloset besar Dari tahun 2007 Lam Namun jadi vokalis ya Karakter udah kuat banget Karakter udah kuat Tapi lu per.. gini Lam Ini kan boleh dibilang awalnya Bukan genre yang.. 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 Lu geluti Bukan genre yang boleh dibilang Tapi akhirnya lu jatuh cinta ke si pangrok ini dan segala macem Nemu kejenuhan gak? Sampai lu akhirnya aduh gua jenuh banget eh di.. 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 musik Atau mungkin jenuh banget dengan si pangrok ini Lu pengen bikin solo Lam Lam Being.. ee.. Apa gitu jadi.. ee.. Lam Lam Bujana gitu Dewa Lam Lam mungkin jadi kayak gitu Dewa Lam Lam Jauh om Gak kali lu kepikiran Aduh gua pengen solo ah atau gimana Gua jenuh Ada gak kejenuhan? Lama lu 2007 malah Nah trus 2007 udah sampe sekarang tuh udah lama banget Jenuh atau om pasti? Hmm.. jenuh Lu ngapain pas jenuh? Apakah gua pengen break dulu nih? Pengen gak mau ngeband dulu? Atau gimana? Ngomong ke anak-anak? Ya itu bener Aku keluar om Keluar mas 2012 karena jenuh Aku keluar Berapa lama? 2012 Bulan Maret Tanggal 21 kan 2012 2012 Tanggal 21 jam setengah delapan Malem Cing apa nih? Apa? 2012 tanggal 21 jam setengah delapan malem Sejarah itu Jam setengah delapan malem Karena itu kan Butuh 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 energi om Untuk ngomong ke anak-anak Jan Aido Kurang arah keluar kan butuh Keberanian diri Keberanian Malem Telfonnya siapa? Telfonnya Jan? Engga Waktu itu Sengaja Baru udah Kumpul yuk Hmm Sengaja Ngajak kumpul Dulu di best crime ada Sama manajer Pak Ivan Yuk kumpul yuk Belum-belum pengen bilang sesuatu Ayo 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 Ya disitulah Titik jenuh ya om ya Mas titik jenuh Akhirnya yaudah Aku mau Mudahkan main band Mengundurkan diri Tapi terima ga temen-temen yang lain? Uh Ijan mah nangis Waktu itu Semua nangis Aku juga sih Karena memang berat ya om ya Itu band yang sudah dibangun Dari Masa remaja Dari kita Tata Dipondasiin Kelu dan keluarga Dari keluarga loh itu Fanbase udah gede Ya Alhamdulillah waktu itu Berat Dan memang Tapi udah pilihan ya om Pilihan Si fansnya closet gimana tuh Pas tiba-tiba denger lu keluar waktu itu? Ehm Sebenernya Pas lam-lam keluar tuh Pengennya Udah ya Enggak Enggak mau mikirin Enggak mau Enggak bandungan Mencikurang mah apa ya Ya Gak suilah gitu Tapi Tapi mau gak mau ya Banyak Ya disebut fans itu ya Yang nanya Nanya lah Dulu jaman BBM kan Wah banyak yang nanya Om kunawan Ah kenapa Kan bingung ya Jawabnya ya Cuekin aja Masa aku harus cerita ke setiap orang ya Terus Masa pula aku harus Diceritain semuanya Kan gak Enggak juga ya Nah disitu kan Nah itu Ternyata udah keluarpun Malah jadi berat juga Hermann aku Om Gitu Akhirnya balik lagi Berapa tahun kemudian Nah Akhirnya Setelah Setelah Berarti lam-lam yang vakum ya Iya Bukan bahasanya Bahasanya lam-lam yang vakum Eh Awal 2020 Hmm Oh ya Sebentar Sebelumnya juga Ijante Setiap tahun Ijante suka Ngajakin balikan Lamp Tapi bahasanya bukan balikan Apa nanya Kita collab yuk Ya gitu Bantuin manggung disini dong Akhirnya Akhirnya tukar bubun Mungkin apapun Gimana caranya lam-lam Sebelumnya Akhirnya tukar bubun Tapi ya itu Di setiap kesempatan Ijan ngajakin juga Selalu lam-lam tolak Cuman ketika 2020 Awal 2020 Tiba-tiba Dia beda nih Si Ijan tuh agak beda Dia tuh Nge-WhatsApp Terus tiap hari Ayo gini Sempet dia bilang Ijan mau keluar dari close head Katanya teh Terus ada kata-kata Dia kayak gini Kalo lam-lam Mau gak mau lam-lam Ijan mah tetep keluar Mau keluar Tapi Ijan pengen sih lam-lam Pengen bareng Ijan lagi gitu Tapi kalo lam-lam gak mau Tetep Ijan mau keluar Itu dari situ agak Agak tersentuh ya sebenernya Ya ada proses Proses tawar menawar juga sih disitu ya Ada proses tawar menawar Ya balik lagi ke pilihan Akhirnya Oke lah ayo Berarti Gabung lagi Bareng Ijan lagi 2020 Satu tahun yang lalu 2020 Dari 2012 berarti Berapa tahun tuh? Hitung om 8 tahun 8 tahun om Berarti yang Buat Lam-lam balik lagi Karena si Ijan kayak Wah ini orang ngajak gue terus nih Apa gimana Betul itu Apa namanya Penyebab utama Karena memang diajak Terus memang Waktu itu kan Lam-lam tuh Punya home recording Ya kebetulan lagi sepi juga Terus Ya lagi gak ada kerjaan lah Gak ada kegiatan Gak banyak kegiatan Kegiatan ada Gak banyak kegiatan Terus Ah okelah Biar ada kegiatan juga Itu Mungkin aransemen-aransemen lagi kan Jadi kepikirannya Ya itu Dasarnya itu aja sih Tadi Berdiri Teman itu Tahun berapa tahun rilis? 2007 om 2007 lagu Berdiri Teman rilis Ini bikin apa ya Bikin suatu Refresment Apa buat dibilang Penyegaran baru Buat para pencinta melodik punk Di era itu Dimana 2007 Itu booming banget sih lagu itu sih 2007 itu lebih banyak Justru malah lebih banyak ke band-band Era pensi Dimana band-band yang lebih absurd kan Iya 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 Tapi closet keluar dengan Dengan Tetap idealis melodiknya Bikin lirik Bikin si lagu berdiri teman Anak-anak melodik bangkit lagi Pada saat itu Ya sempat boleh dibilang Lumayan rada tenggelam Melodik punk itu lumayan rada Masih ada Masih ada Iya. Tapi tidak terlalu gimana-gimana pada saat itu Lebih banyak ke Yang Mas Yaitu apa ya Yang kayak Upstairs Upstairs Goodnight Electric Kayak gitu-gitu Mungkin lebih ke Garage Rock Dengan era the Brandals Dan Super girl groups Super girl group Terus tiba-tiba closet Dengan berdiri teman Jebret Keluar Langsung fenomena Plus Semua gig Semua pensi penuh sama closet Ya kan, hampir semuanya akhirnya seluruh melodik punk head Wanya bukan metal head dan semua bergerak lagi Gara-gara si lagu berdiri itu mana? Makna dibalik lagunya apa sih, Kam? Sebenarnya lo ngangkat lirik tentang apa sebenarnya? Ehm, sebenarnya itu kan lirik dibuat sama Aid, sahabat aku yang main gitar dulu Jadi, ada lagu itu ketika si close head tinggal berdua, mas, ah, om Mas, ah, om Jadi kan, itu balik lagi ke banyak bongkar pasang personil tuh Hingga akhirnya dua ribu, hmm, dua ribu empat Setelah kita sempat bikin IP tuh, tahun dua ribu dua Ada, ada Lam Lam, Ijan, Nanu, Aido, sama Mario Dua ribu dua kita bikin IP tuh, bikin IP, beres Ternyata dua tahun kemudian, dua ribu, dua ribu empat Ijan harus dikeluarkan dengan terpaksa Dari close head? Dari close head Tapi sebelumnya, Mario udah keluar duluan Tinggal berempat tuh, Lam Lam, Ijan, Aido, Nanu Dua ribu empat, Ijan harus keluar Tinggal bertiga tuh, dua ribu empat Dua ribu empat, kita masih udah pincang tuh disitu Maksudnya tuh, waduh Udah setengah hati lah, maksudnya setengah Aduh, ini tinggal bertiga nih Udah kepikiran siapa lagi nih yang mau keluar nih Sedangkan, sedangkan Lam Lam udah Ya itu om, karena sudah teracuni Jadi sudah Sama genre ini tuh jadi apa ya Mendara daging Jadi mendara daging, justru, anjir, orang edan-edana nih Ben Kalah luar, itu ya Anjir Gitu ya Nah Ternyata benar, dua ribu lima Vokalisnya Nanu mengundurkan diri Dua ribu lima Dua ribu lima Setahun setelah Ijan keluar Nah disitu tinggal berdua kan Lam Lam sama Ijan Eh, Lam Lam sama Aido Disitu kita ngobrol gimana, aku mahalam Diteruskin mo, memang, aku udah diteruskin Aku takutnya Nyebur ya Nyebur, tanggung Kebetulan waktu itu Lam Lam sama Aido Satu, ini apa Pas menurut itu ya Sepakat lah, hayuk Tetep kita teruskin band Nah kebetulan pula Lam Lam itu udah ngulik Kayak Kayak ngulik-ngulik Fruity Loops Om dulu Ingat masih Fruity Loops 1.2 kalo ga salah Masih Fruity Loops 1.2 udah ngulik Oh bisa rekaman sendiri kan Bikin drum sendiri Semua produksi sendiri berarti semua Mulai disitu Mulai rekam-rekam demo kan sama Aido Nah disitulah ada berdiri teman Menjelang-hilang Broken Heart Song yang Ditulis karendi Kita rekam lagi Ada Satu lagi apa ya Menurut itu keren banget tuh Sony itu kloset tuh Padahal Fruity Loops Fruity Loops itu om Disaat Nuendo udah ada di 2006 Nah itu pun aku Kalo ngomongin software Pasti ga akan tau om Aku pake software apalah Magic gitu ya Gak umum lah Nah itu pake software gitu Yang jarang dipake Yang ringan Yang jarang dipake Gak ada orang yang tau gitu Malah bagus hasilnya Nah disitu berdiri teman lahir Jadi tiap-tiap Jadi kan kita tinggal berdua tuh Tapi tiap hari kita ketemu Lam-lam sama Aid itu Nah karena Kuliah pun lam-lam udah kelar ya Jadi ga ada kerjaan Terus memang pengen main band Tetep pengen main band Sepakat sama Aid Aid tuh tiap hari dateng ke rumah Dateng Lam Ayo Lirik Konek ya Derekam dikit Bikin gait Terus Kurang balik ke lahnya Teruskan ke mana Gitu tiap hari Karena Aid tau Kalo dia tetep ada disitu Ga akan beres lagu Iya Dia udah ngerti banget Jadi dia dateng Menurutnya ke lu Liriknya segini Liriknya segini Teruskan ke mana gitu lah Terus Satu tahun lebih Gitu Dibikin sama aku Parti tambahin Diberesin lah Gitu Jadi apa Seperti itu Akhirnya ya itu Alhamdulillah Berdiri teman Yang tadi dibilang fondomenal itu Lahir Lahir disaat kepincangan Yang terjadi di kloset Dengan mengangkas si pincang Gak boleh pincang Kudu diri Udah basah Udah nyebur Ayo baru berdiri lagi Dan akhirnya 2020 kemarin kloset Manggung lagi Manggung lagi setelah 8 tahun Hiatus Dari dunia musik Arus non mainstream kalo kata orang-orang media mah Eh tapi kan klosetnya tetep ada Ada Cuman Cuman kan gak ngapa-ngapain juga Di 2020 malah Tiba-tiba keluar Boleh dibilang Reunian Apa maksudnya Masuknya LAMLAP lagi Dan akhirnya membuat Gempar Pertama kali manggung di Rock Aroma Di Rock Aroma Showcase Makanya 1,9 juta cuy Viewersnya Tertinggi Di seluruh konten Rock Aroma Showcase Adalah kloset 1,9 juta Berarti selama dari tadi Berapa? Lama keluar dari kloset? 2012 2012 Pertama kali manggung lagi Di Rock Aroma Showcase Di Rock Aroma Showcase Iya Rock Aroma Showcase Kita kasih ya Kita kasih Dan akhirnya Di ulas Di udut Sebelum kita Ngobrol-ngobrol lagi Gua ngudut dulu Nah itu kan si Apa namanya Kontennya si Kloset kan tuh Viewnya paling gede Lu menyikapinnya kayak gimana? LAMLAP Kayak Wah gua nyangka nih Viewnya Segede ini Berarti kan itu kan banyak banget yang nungguin kloset kan? Dengan formasi yang lu masuk lagi Justru kalo LAMLAP sih Mikirnya pas tau Ijan tuh Ijan yang Kalo LAMLAP kan setelah Apa Proses di si Rock Aroma pun LAMLAM tiktokannya sama Mas Bonar Oh iya Nah LAMLAM hanya Ngikutin sebatas itu LAMLAM ini udah beres Udah diedit gini 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 Udah beres Coba dicek Oh iya udah oke mas Terima kasih Setelah itu upload Aku gak pernah nonton Muntan ya jujur aja Gak mau aku ngeliat Iya gak Malu dia Gak pede gak apa-apa Nonton sih ngintip-ngintip dikit gitu Cuma ijan tiap hari tuh LAM! Naik pilnya Selalu naik Ininya naik Di dalam hati Nanti gak di Oh iya gitu Karena aku tau om Ini kalo Keadaannya seperti ini Pasti akan ada sesuatu hal lagi Di depannya Tapi bener dong ada impactnya dong Abis main di rock-a-rock showcase langsung Tep-tep kebuka semua tuh Kebuka semua Buka semua Tapi ya Alhamdulillah ya Memang ada Rezekinya Cuman memang Kalo boleh jujur Memang sebenernya udah Sudah gak ingin bermusik sebenernya Hmm Tapi ternyata Tapi ternyata ya Dapet respon yang kayak begitu kan Jadi semangat lagi seharusnya Iya Kodah Allah ya Jadi Oh ya udah deh Nanti kodah Allah Dibahas lu ini keren Gitu Jarang-jarang menggunakan Bahasa kodah Allah Selam-selam dong Seumur umur gue baru dengerin lagi nih Kodah Allah Biasanya pesanan-pesanan gue dengerinnya Karena menariknya gini Dia gabung lagi Di 2020 Pandemi lagi edan-edanan Awal-awal pandemi keluar Rock-a-roma showcase Menampilkan kloset Dan akhirnya cebret Pecah langsung Pecah-pecahnya Tapi kita ngomong soal Apa ya? Ya musik Tahun 80-an ke 90-an itu Punk rock atau melodi punk dan segala macem itu Identiknya dengan skateboard 80 awal Itu ada kompilasi dari Treasure Ngerilis skate rock volume 1 sampai 12 kalau gak salah Ada New York Thresh Ada noise rock dan segala macem seluruh Skater dan segala macem memang Ya udah lo main skate Dengerinnya musik punk rock Suicidal merilis A position to skate Ya kan dan segala macem Sekarang-sekarang Kalau kita Dulu ngeliat bahwa skateboard sama punk rock itu kayak Ya udah kayak biji mapler lah gitu Nyatu ya? Nyatu Tapi kalau sekarang itu Ada juga skater yang gak dengerin punk rock Atau ada punk rock juga gak yang main Anak punk rockers gak main skate Gitu Sudah berubah Bahkan anak skate sekarang dengerinnya I'm down to the bone Petak I'm down to the bone Patah kaki I'm down to the bone Kayak gitu kan Nah Gak yang kayak We gotta go Gitu lagi gak kayak gitu Lo nanggapinnya gimana Lam? Pergeseran Antara Skateboard dan punk rock yang akhirnya Sekarang jadi kayak Terpisah Dari musik gitu ya Ya Sebenernya Lam juga bingung om Kalau ditanya kayak gitu Karena kan Itu tadi Dari awal mulanya bikin band Bergenre Bergenre Apa aku berarti? Keloset ya Popang ya Popang juga kan Laman bukan Bukan anak skate om Iya Dari awalnya juga ya Bukan anak rollerblade Bukan Bukan sepatu roda lah ya Bukan sepatu roda Bukan Jadi Kalau ditanya itu ya Di era itu juga sebenernya udah gak gitu ya Enggak Identiknya mungkin ya Cuma kebetulan aja Lam-Lam bukan Anak skate Tidak Tidak main skate Tidak main skate Ya lu main skate di sini dulu Ini biji gua ilang atau gak main skate Tinggal satu sekarang gak? Satu Kiranya bisa nyumbu lagi Ilang di taman lalu ini pasti nih satu Goodbye Gara-gara Soib gua tuh Arif Maskom Tapi mungkin om Karena mungkin karena Trend musik juga berganti Berputar ya Mungkin itu sih Lagi musimnya aja Lagi high Medianya Dan tidak ada yang menentukan kalo Eh lu skater ya Harus pang rock Gak ada Gila Oh lu pang rock ya Harus main skate Gak ada juga Karena memang di luar gitu sih ya Karena memang di awal itu Ada anak-anak skate yang pada main Kalo Steve Caballero Kalo Tony Hawk Dan segala macem Mereka dengerinnya lagi Amerika tuh lagi Memang New York New York pangnya lagi kuat banget Dengan berdirinya CBGB dan segala macem Itu Berdirinya dia Gitu Jadi eranya gitu Gue jadi wikipedia Games, games Kita main game saja Nah Kita main game saja Kalo wikipedia Hubungin WA Ada biayanya ya Mau nanya apa ya Minum dulu Nah Kita minum dulu Bentar haus Kita mau main game Nyebutin nama band Secara abjad ya Misalkan Joe bilang A Band nya apa Lam Lam B Gua C Oke tapi terserah Abjad ya Misalkan lu mau mulainya dari X Buset Apa tuh X X apa namanya X Centrix Ada Xtreme Xtreme Ya Xtreme juga Misalkan Berarti nyambungnya X, Y Y nya apa gitu Jadi gue nih ya A Alkaline Trio B Oh temen aku Buckskin Bagel C ya Ya gampang-gampang aja Cranberries aja yang gampang D D Apa ya Banyak Sinomoreno D G Tadi dulu ya Tadi dulu The leader Escape plane E E E Dane E E F F F F F F F G G G Aduh Banyak Banyak Tadi dulu Banyak Apa ya G Banyak Tadi dulu Gregorian Gorilas Gorilas Gor gorot Gorilas Harus dipancing dulu G G H Handsome 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 Mbap 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 Hari Generasi H Habis H I ya Wajeng I itu ada Wajeng Irish I Inlander Beuh Band Jakarta Punya itu I terus I A I J J Joe Division Nah A I J K K K Coil Complete Control iya 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 L Lamb of God Aduh L M Mislit N N Noah 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 Abis L M N O O O Opet Alah O P P Peri 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 O P Q Queen Oke Queen Quite right O P Q R Ramstein S R S S S Banyak Nih Logonya Logonya ini S S Itu apa Ini logonya dia Om kalah tuh harusnya dia ini Soundgarden Wah Gue kasih logonya social distortion ini Oh iya social distortion ini S ini gue kasih logonya Soundgarden bener ya Bener kalah deh Oh kalah kalah Ini panitianya gimana ini Soundgarden bener gak S T Eh aku T namanya T Tattoo Tattoo O P Q R S T U Anjing U Earth Overkill Urge Overkill U Abis U U O P Q R S T U V V O V Air banyak Virgin Virgin Itu The Virgin Eh Virgin bisa Bener Bener kan Bisa tapi Vod Vendeta Vendeta O P Q R S T U V O P Q R S T U V W W Wah favorit ini mah Wizard Oh oke V W X gue ya V W X X E N T R I X Centrix L bisa S X Y Y Y Y Y Ayo Y Anjing gue lemot gini banget Ayo Kalah tuh Kalah-kalah gue Kalah udah Yes tuh Yes tuh Yes Ben apa? Ada Yes tuh Zaman dulu Ben Yes Pau dena 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 Kau dari kembali kalah mulu deh gue Itu Yes Gue pernah nginterview Yes tuh Z Z Oh Z lahir Tanggung ada Z Z Tanggung ada Z Ayo Zombie ada kok? Ada pasti ada Sock search ya Pasti ada Pasti ada Pasti ada Pasti ada Pasti ada Gak ada zombie Pasti Anjing maksud gue lagi kalah Harus kita ngincernya Ada band-band EDM Zero Signal Z juga Bener Oke Inilah lo termasuk orang Yang didukung orang tua Atau tidak sih Di dalam bermusik Apakah tadinya lo diharuskan Secara kodarullah Menjadi apa gitu Terus tiba-tiba Lo harus bermusik Eh Bapak ya Ya Lebih ke Bapak ya Kalau Bapak tuh Mendukung Enggak ya om Mas Melarang juga Enggak Kalau kepingin dia sih Lam Lam tuh kerja di PLN om Wajerin Oh PLN Kamu kuliah yang bener Nanti ikut kerja sama Bapak Gitu lah istilahnya ya Bokam di PLN dulu Pensiunan ya Pensionan PLN Kuliah disini ya Nanti Ini bisa gitu Tapi Dari awal kuliah pun udah Beda Lam Lam lebih milih ke seni om Kesini desain produk Udah berseberangan tuh Ya Tapi Tidak menolak juga Tidak melarang Oke silahkan boleh Terus akhirnya setelah kuliah Ternyata Lebih milih ke musik Tidak dilarang juga Tidak didukung juga Tapi Disupport lah Ya Mbak Beli gitar lah Beli bass lah Boleh Tetap disupport ya ya Tetap disupport Karena di keluarga lama-lama Gak ada Terus terang aja Tidak ada darah seni sama sekali Yang lain Lu berapa saudara kan? Empat bersaudara Lu ke? Bungsu Yang tiga di atas gak ada yang seni? Gak ada Dan perempuan semua Wow the one and only Gitu Jadi Dibolehkan lah Silahkan Asal Lurus Dari lulus kuliah tuh Lu sama sekali gak pernah bekerja Di salah satu instansi gitu Gak pernah Emang sudah di musik? Tidak pernah om Di musik aja udah ya Di musik aja Di lulus situ-situ aja Dan lu yakin ya? Dia yakin kalo gua di musik nih Bisa hidup? Gak ada pilihan om Gak ada pilihan Gak ada pilihan Setelah Jadi harus bertanggung jawab dengan pilihan kita kan Iya 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 Bener bener Lu musik Eh masuk seni oke Terus pilih musik oke silahkan Dan ketika lu bingung Ya udah Ya udah Harus tanggung jawab dengan pilihan lu gitu kan Ya itu isilah orang tua ya udah Dilakonin aja om Bismillah Di bidang musik ya udah Tawakal tuh Allah Betul Betul Tapi ketika si closet ini Bisa mendapat benefit Lu cerita ke orang tua gimana? Nah itu kan Pulang pulang tuh kan Standar ya kalo dilarang ngerokoma ya Tapi tiba-tiba ngerokok Menang duit dimana loh Dicerita Menang duit dari closet Terus Malam minggu mau pergi dulu Kemana manggung Oh manggung dimana Biasa aja awalnya kan Ternyata bawa oleh-oleh Wih ditanya-tanya mulai Emang dibayar Oh dibayar loh Sabar lah dibayar 5 juta Oh gede Dulu gede mas 5 juta kan Awal dibayar manggung itu Yang berasa ya ketika Berdiri teman itu Sebelumnya ya adalah Cuman ya buat Balikin wadah latihan kan Cuman ketika berdiri teman rilis Nah itu mulai berasa ya Terbesar berapa lama? Ingat gak? Closet Closetnya mah gede Cuman ke personenya mah kecil Banyak jaman crew ya kan Jadi ya Alhamdulillah lah Sejuta mah ada om Ada ya Sejuta tuh sekali panggung kan Misalkan Kalau panggungnya sebulan 5 5 juta sebulan Ya Alhamdulillah Belum yang dikasih baju kan Oh iya Orang tugasnya Itu baju dimana? Dikasih waduh dikasih waduh Ya itulah Dia buat terpahit Nah gitu Kelor asin abis panggung di Tegal Ya kan Ya ngendok asin pak Tapi gosipnya Apa bener gak tau gak Takut gua salah Lu pernah ikut Ojek online Masuk Ojek online Oh iya Tahun berapa lama? 2018 Pas lagi vakum-vakumnya itu ya Lagi gak Jadi sebenernya selepas dari closet Lam-Lam kan tetep di musik Punya studio recording kan Cuman itu tadi om Banyak-banyak ada musibah juga Ketika Lam-Lam punya studio di satu tempat Harus berpindah ke tempat lain Nah disitu mulai lagi di tempat baru Ternyata kan itu tadi Musik pun mengikuti jaman teknologi ya Ya Ketika sedang rame tuh Yang recording dateng Sedang rame Lama-lama orang bisa rekaman sendiri om Iya Iya Bisa rekaman sendiri Terus Lama-lama sepi kan Terus yang ada Cuman Yang dulunya suka rekaman Sekarang nanyainya cuman mixing doang Ya Om aku mau mixing Oh kenapa rekamannya dimana Udah om bisa sendiri Waduh bisa sendiri Ancaman nih ya Ya Akhirnya ya udah Akhirnya Yang Masuk studio cuman mixing doang Akhirnya sepi Ya ada satu dua sebulan Satu dua Aduh sepi gimana nih Aku harus menyambung hidup om Akhirnya Akhirnya Daftarkan diri Di studio kan Ada yang Apa komunitas Apa Mitra Grab gitu ya Iya Wah kayaknya Kalau ikutan Boleh juga nih Ya udah Daftar om 2018 itu Ya Berapa lama? Sampai Sebenernya Tahun kemarin juga masih Hmm Berarti 2018 2019 2020 Iya Sekarang masih aktif? Sekarang alhamdulillah Sibuk di studio om Anjir balik lagi mantap banget Suka nyanyi ga lu? Apa? Berdiri Gak ada sengalin ga gitu Cik alham lam Nganalin ga pas lagi naik Nganalin terus dia negur mah Kayanya engga Cuman ketika Kan kalo ojek Kalo kita udah naik kan Kita ngasih ulasan tuh Nah itu ada Wah keliatan ya bukanya Ini alham lam bukan ya Ya gitu Wah ini Bintangnya udah 10 Ya udah engga mungkin Apa namanya tadi lu mangil gua om Juga gapapa deh Gua kalo tadi-tadi A-A-A gitu Gua suka Suka Bayangan gua tuh beda gitu Manggil A tuh A-A yang bucat Kayak gitu Jadi Gua inget alim kalo kayak gini-gini nih Gitu Nah alham-alham Apa yang membuat lu terus Ada di dalam dunia musik ini? Ya ini mungkin Kesempatan Karena Ya itu Orang kan banyak yang bilang Kesempatan Gak dateng dua kali Ya Itu salah om Kesempatan mah selalu datang Betul sekali Kesempatan selalu ada Tinggal mau apa engga Kemauan Ya Ya itu lam lam bingung Mau apa engga gitu ya sekarang tuh Cuman ya Kesempatan yang adanya ini Yaudah Dijalanin aja Sebaik-baiknya Itu aja Nah di kesempatan lu sekarang Yang kata lu tadi Kesempatan gak dateng dua kali Kesempatan tuh akan ada terus Berarti lu punya impian tertinggi Buat kloset di kesempatan lu sekarang Apalah Impian tertinggi lu untuk kloset Impian tertinggi untuk kloset Panjang umur om Panjang umur Sampai tua masih nge-band ya Kedon Fatman ya kan Dapada bewakan Udah putih semua Masih mainnya pak rock Panjang umur Sebenernya mudah-mudahan Kita juga semudah-mudahan Indonesia panjang umur ya Amin 76 tahun nih merdeka Ya kan Tapi tadi Indonesia bangkit Ampe Mudah-mudahan Kita aminin aja ya Amin Tangguh dan tumbuh katanya Tapi kenyataannya Enggak ya Maksudnya panjang umur tuh ya Tidak berganti lagi Nah Mungkin malah parahnya Jadi udahan ya Jadi panjang umurnya itulah Jadi bertahan kita Tetap satu keluarga di kloset Satu misi dan visi Satu misi dan visi Kalo kata anak-anak hardcore Mas stick together Stick together Sampai kapanpun Nah alham-alham Kapan ngerasa Paling puas tuh manggung Dimana tuh Paling puas Justru ketika awal Ngebentuk band Hmm Itu puas banget Karena Tidak punya tanggung jawab Gak ada beban ya Gak ada beban Jadi cuma main bass Udah Kalo malu tinggal Tengok ke belakang Disana rumahku Burang-burang jacknya Gitu kan Mati gitu Banyak tuh kayak gitu Kalo lagi keblank kan Itu paling nyaman om Udah beban Manggung T Gak ada isi lamanya Frontman Kamu frontman Sekarang mau beban om Frontman Vokalis Gusti Ya udah jalanin aja Gitu Dulu mah enak Udah main banget Aduh naf Salah kita tinggal balik pada Itu Ke Jakarta Aku Tengsi Tengnya Tapi ngomong-ngomong soal kepuasan lah Ya kan Semua orang pasti Punya makna dan arti kepuasan Berbeda-beda Jauh kepuasannya Mungkin punya istri lima Gua merasa kepuasan Lu tujuh Punya istri tujuh Kalo gua mungkin kepuasannya adalah Lebih Kemana ya Banyak tuit deh Termin kedua Cair dari udut Itu kepuasan gua Termin ketiga Dipercepat Itu kepuasan buat gua Kalo lam lam Arti kepuasan dari seorang lam lam Mau itu tentang kehidupan Atau apapun Musik juga Atau impian juga Keluarga Atau apapun Lihat istri senyum sih Woh Itu simpel tapi Menyelam ya Tuh lo Semuanya cewek mulu Lihat istri istri senyum Oh my god Soalnya om gini om Soalnya lam lam itu sebenernya Gak didukung main band sama istri Awalnya dulu Karena Ya Ada 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 apa Pola pikirnya agak berbeda lah ya Tapi udah tau kan Pas pacaran udah tau gak Udah tau Dan gak suka sebenernya aku ngeband dulu tuh Cuman karena dia cinta sama aku ya Ya udah Terus lam lam dulu keluar band Seneng dia Aduh alhamdulillah Doa aku terkabul Woh berarti didoain Didoain keluar lu dari closet Tapi ya Sekarang setelah ngeband lagi Lam lam Ya maksudnya tuh Mungkin dia mikir sekarang Oh main bandnya udah Mas juta tuh gak main main ya Ya udah Lebih serius lah ya Si papa Berangkat kerja ya Memang buat kerja Ya Terus memang ada hasilnya Terus ya Pas Lam lam pulang Liat disenyum tuh ya Ya itu Alhamdulillah berarti aku kerja tuh Ya Udah enak gitu Di musik tuh Diridoin sama istri Lurus banget The best nih orang ini asli buat gua Lurus banget Sesimple arti kepuasan adalah Gua pengen istri gua tersenyum Karena Ada sebuah pribahasa yang berbicara Tersenyum lah sebelum engkau Diseringaikan Apaan sih? Kita mesti tersimu sebelum orang menyeringai Senyum sering aja Nyerengah ya om Hehe gitu Bener-bener Gitu Gitu Oke Terima kasih banget lam lam Sudah hadir di Rock Aram Maudud Thank you Sukses selalu untuk klosetnya Semoga apa yang dicita-citakan kloset lebih panjang umur lagi Amin Ditunggu juga single-single berikutnya Siap mas Dan yang pasti untuk Teman-teman semua Yang sudah merequest Ratusan orang Merequest A, om, tete, tante, emak, bapak Tolong datangkan lam lam di Rock Aram Maudud Nih mukanya udah gue datengin Eh mau ada video clipnya kasi single-linter baru? Ada Oh ada Tuh tungguin nanya tuh Tungguin tuh Untuk para Uduters Uduters dan juga para Close haters Eh close haters panggilnya di mana? Close friends Close friends Maka kita juga harus close juga ya Jadi untuk close hat Close friends Kita closing dulu di episode kali ini Sampai bersuah di Rock Aram Maudud episode berikutnya Rock Aram Maudud Rock Aram Maudud